Intro Hoho, beberapa hari yang lalu saya sedang browsing-browsing di tiktok lalu tiba-tiba melihat iklan ini Oh, menarik bukan? Kemasan produknya itu besar sekali ya, jumbo Sebesar ini, sudah seperti beras 5 kg itu Produknya ada 3 macam Ada ramboki, ada topoki, dan yang satu yang terakhir ini kekurang nyambung Bakso aci Nah, saya jadi makin penasaran kan Karena melihat kemasannya yang besar Dan lalu ini makanan Korea Dan satu yang makanan tradisional Indonesia ya, bakso aci Dan semua itu saya suka Jadi, saya langsung pesan Dan hari ini barangnya datang Dan saya cukup terkejut ya Karena ternyata aslinya hanya sebesar ini Tidak sebesar karung beras 5 kg itu loh Wah Dan akhirnya Saya lihat lagi video iklannya itu Hmm, ternyata Saya kecelek ya Jadi, ada satu orang di video itu Yang menunjukkan kemasan aslinya yang sebesar ini Dan tiga orang lain itu yang pegang kemasan besar-besar itu Mereka itu cuma buat gimmick saja ternyata Sebenarnya Agak-agak setengah tertipu juga nih Dengan iklan seperti itu Misleadingnya Tapi tak apa-apalah Asal rasanya enak Masih bisa saya maafkan Tapi Apa benar enak? Hmm Jadi ya sudah Langsung saya mau coba saja sekarang Selamat menikmati Selamat menikmati Wah Ternyata cuma seperti ini ya Sedikit sekali loh ini Wah Ini benar-benar gimmick ya Ini saya tidak bisa kasih lihat nih Karena fuah Waduh Saya agak-agak kecewa Tapi ya sudah Saya coba dulu rasanya ya Rasanya cukup enak sih Kok poki dan rabokinya ini sebenarnya sama ya Cuma bedanya ya Raboki pakai ramen Eh Ramyun Dan ini ramyunnya juga Sedikit sekali loh Saya coba dulu Hmm Benar ya Rasa ini dua-duanya sama Mie-nya ini Dia pakainya bukan mie korea gitu Yang besar-besar dan tebal-tebal ya Ini seperti mie telur biasa Jadi agak-agak kurang enak Rasa sausnya Sebetulnya enak Cuma ya itu tadi Sayang saja mie-nya seperti itu Dan Terlalu kecil porsinya Ini saya pesan tiga ya Dia lagi promo nih bundling Tiga puluh ribu sekian Kalau tidak promo Dengan dapetnya seperti ini Wah Agak-agak mengecewakan ya buat saya Biar rasa sih sebenarnya oke Sekarang saya mau cicip Baksonya ini Enak juga Dari rasa sih sebenarnya Memang dia ini Boleh lah ya Untuk yang Basu aci ini Porsinya sih Masih bisa dibilang Cukup banyak Cuma ternyata Agak asin ya Seharusnya tadi saya beri kuahnya sedikit lagi lebih banyak Semuanya pedas-pedas ya Dan itu lagi ya Ini saya baru ingat Basu aci itu biasanya kan Rasanya terasa Ada apa ya Wangi-wangi Daun jeruk atau pencur Begitu Tapi disini tidak ada Cuma memang tidak mengurangi Kenikmatannya sih Hanya saja jadi agak sedikit berbeda Dengan yang lain Dari semuanya ini Sepertinya saya paling suka Basu aci ini Ini dia beri ada Yang seperti lidah ini Selain basu aci nya Lalu ada basu tahu Dan juga ada Siomai katanya Saya mau cicipi sekarang Siomai Wah siomai nya Harusnya tadi Lebih lama direbusnya Masih terlalu keras Dalamnya Sekarang yang basu Eh Yang tahu seperti lidah Yang tahu lidah katanya Ya boleh juga sih Kalau tahu basu nya ini Agak-agak alat ya Wah Saya benar-benar sampai Kepanasan nih Pedas sekali semuanya Jadi kesimpulannya ya Secara rasa saya suka Ini Raboki dan Topoki nya juga Enak ya Jadi Apa ya Dia pakai gocujang Tapi gocujang nya itu Tidak sampai terlalu strong Jadi rasanya enak Jadi rasanya enak Hanya saja Mie nya saya kurang suka Dan dari dua ini Mungkin porsi nya itu ya Khususnya yang Raboki sih Kalau Topoki ini cukup banyak Cukup Lumayan lah Yang Topoki ini Eh Raboki ini Mie nya ini kurang banyak Harusnya Topoki nya dikurangi sedikit Lalu mie nya yang diperbanyak Dan pakai mie korea Itu pasti lebih enak Baiklah Wah Saya sudah tidak tahan ini Panas sekali Saya mau habiskan dulu semuanya Lalu saya mau minum yang dingin-dingin Sampai disini dulu video kali ini Ketemu lagi di episode berikutnya ya Dadah